Netanyahu angkat suara, gara-gara 10 orang pasukannya dilumpuhkan pasukan Kopassus. Pertama Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya angkat bicara setelah kabar, mengejutkan beredar mengenai 10 anggota pasukan elit Israel yang dilumpuhkan dalam operasi rahasia oleh pasukan khusus TNI Angkatan Darat Indonesia, Kopassus. Insiden tersebut memicu spekulasi global terkait ketegangan diplomatik yang mungkin memanas di antara kedua negara. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Pertahanan Israel, Netanyahu menyampaikan rasa keprihatinan dan kekecewaannya terhadap insiden tersebut. Ia menggambarkan peristiwa ini sebagai tindakan yang tidak terduga, yang dapat merusak upaya diplomasi yang telah berlangsung. Pasukan kami adalah bagian dari misi keamanan internasional dan tidak pernah berencana untuk berkonflik langsung dengan pihak manapun, termasuk Indonesia, Ujar Netanyahu dalam pernyataannya. Kami sedang meneliti rincian insiden ini dengan cermat dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan bahwa hal ini tidak memicu eskalasi lebih lanjut. Berdasarkan laporan yang belum dikonfirmasi, pertempuran tersebut terjadi di sebuah wilayah yang dirahasiakan diyakini berada di salah satu negara di Timur Tengah yang sedang bergolak. Tim kecil pasukan elit Israel sedang menjalankan misi pengintaian ketika mereka terlibat konfrontasi dengan pasukan Kopassus. Sumber-sumber intelijen menyebut bahwa Kopassus, yang dikenal dengan kemampuan tempurnya yang sangat terlatih, berhasil melumpuhkan 10 anggota pasukan elit Israel tanpa korban jiwa. Kopassus, yang memiliki reputasi internasional sebagai salah satu pasukan khusus paling tangguh di dunia, dikabarkan terlibat dalam operasi rahasia yang bertujuan menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik lebih lanjut. Insiden ini segera mendapat perhatian global, terutama di kalangan pengamat militer. Banyak yang menilai bahwa bentrokan ini merupakan bentuk ketegangan tak terduga antara kedua negara yang sebenarnya tidak memiliki sejarah permusuhan langsung. Sementara itu, para ahli politik memperingatkan agar insiden ini tidak dijadikan alasan untuk memperburuk hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan baik selama ini. Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun, menurut beberapa sumber, operasi yang melibatkan Kopassus tersebut adalah bagian dari upaya internasional untuk mengamankan kawasan konflik yang sedang memanas. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat untuk memperpanjang konflik ini dan berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi. Kami akan memastikan bahwa para prajurit kami mendapatkan perawatan medis yang terbaik dan berusaha keras untuk memahami sepenuhnya kejadian ini. Namun, Israel akan tetap mempertahankan haknya untuk mempertahankan diri, tambahnya. Perdana Menteri Israel tersebut juga menyampaikan harapan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat yang kuat dan dihormati di kancah internasional akan bekerja sama untuk meredakan ketegangan dan mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Meskipun belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai penyebab pasti dari bentrokan ini, banyak pihak menunggu dengan waspada perkembangan berikutnya sembari berharap agar ketegangan ini tidak membesar menjadi konflik berskala lebih luas. Insiden ini menjadi perhatian penting bagi dunia internasional, terutama di kalangan militer dan diplomasi. Baik Israel maupun Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan melalui jalur diplomasi. Dunia akan terus memantau dengan saksama bagaimana kedua negara ini akan menangani situasi yang sangat sensitif ini. Ketegangan di perbatasan Lebanon dengan Israel mencapai puncaknya setelah pasukan elit Indonesia, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dilaporkan berhasil melumpuhkan 10 orang militer Israel dalam sebuah operasi rahasia yang dilancarkan pada dini hari tadi. Operasi tersebut terjadi di perbatasan selatan Lebanon, yang selama beberapa minggu terakhir memang sudah berada dalam situasi tegang akibat bentrokan antara milisi Hezbollah dan pasukan Israel. Dalam laporan yang diterima dari sumber militer di Lebanon, Kopassus terlibat dalam operasi bersama dengan Hezbollah untuk menahan laju pasukan Israel yang diduga mencoba melakukan serangan mendadak ke wilayah Lebanon. Kepala Intelijen Lebanon, Jenderal Faisal Ahmad, menyebutkan bahwa operasi ini adalah respons dari meningkatnya aktivitas militer Israel di perbatasan. Kehadiran pasukan Indonesia dalam operasi ini menunjukkan komitmen internasional untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah, ujarnya dalam konferensi pers di Beirut. Berdasarkan laporan yang diterima, operasi dimulai saat Kopassus, yang dikirim sebagai bagian dari misi internasional untuk membantu stabilitas di kawasan. Mendapatkan informasi tentang pergerakan unit militer Israel di sekitar perbatasan. Kopassus, yang dikenal akan kemampuan tempur taktis mereka, bergerak cepat dan berhasil menyergap konvoy militer Israel di daerah pegunungan dekat kota Bin Jebeil. Operasi berlangsung cepat namun efektif. Dengan menggunakan taktik gerilya dan serangan mendadak, Kopassus berhasil melumpuhkan 10 tentara Israel tanpa menimbulkan korban di pihak mereka sendiri. Serangan ini membuat pasukan Israel terkejut dan terpaksa mundur ke garis pertahanan mereka di dekat perbatasan. Seorang perwira senior Kopassus yang tidak disebutkan namanya mengatakan, ini adalah operasi yang telah kami rencanakan dengan matang. Fokus utama kami adalah untuk melumpuhkan kekuatan musuh tanpa menimbulkan eskalasi lebih lanjut. Kabar tentang keterlibatan Kopassus dalam konflik ini telah menyebar dengan cepat, menarik perhatian dunia internasional. Pemerintah Israel langsung bereaksi keras dan mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya sebagai agresi yang tidak dapat diterima. Mereka juga mengancam akan mengambil langkah-langkah balasan jika insiden ini terus berlanjut. Di pihak lain, Lebanon dan Hezbollah menyambut baik tindakan ini. Pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah, menyampaikan dalam pidatonya, Kami berterima kasih atas bantuan dari saudara-saudara kita dari Indonesia yang menunjukkan keberanian luar biasa. Ini adalah bukti bahwa perlawanan terhadap agresi Israel tidak hanya milik Lebanon, tapi seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa keterlibatan Kopassus dalam operasi tersebut merupakan bagian dari misi perdamaian dan untuk menjaga kedaulatan serta keamanan internasional. Jurubicara Kementerian Teuku Faizal menyatakan, Indonesia selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia dan tindakan Kopassus ini sesuai dengan mandat internasional yang diberikan kepada kami. Para pengamat politik Timur Tengah khawatir bahwa insiden ini bisa memicu eskalasi lebih lanjut antara Israel dan Lebanon, yang selama bertahun-tahun sudah terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Dengan keterlibatan pasukan asing seperti Kopassus, situasi di lapangan bisa menjadi lebih rumit, terutama jika pihak-pihak internasional lain turut campur. Meskipun begitu, beberapa pihak juga melihat ini sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. di mana tindakan Israel yang semakin agresif mendapat respons dari komunitas internasional.